Aku belajar niklasin ya saat itu, belum lapor tuh Karena saking promanya tuh aku sampe gak menghadupin masalah ini karena aku sakit hati banget Ya foto dulu boleh, disini satu, dua, tiga Hehehe Yuk, teman-teman ready cuma? Ya, roll Yes Bang agenda hari ini bang boleh? Ya agendanya seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini klien kami menambahkan beberapa keterangan dan juga ada beberapa bukti-bukti Termasuk ada juga perjanjian-perjanjian antara pihak ketiga Yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya Tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk omperluan Jadi hari ini kita menambahkan lagi Juga seterangan tambahan Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa Hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi Dia tadi menyampaikan untuk Kasus ini lanjut sampe ke proses hukum Sampe proses sindang Jadi Ya sebatas keterangan aja Postra kerjasama dengan siapa kerjasamanya Terus Juga kemudian beberapa pertanyaan Sudah dibayarnya kapan Terus uangnya sudah dikirma sama Kak Fuji atau belum Jadi baru sampai sebatas itu Tapi intinya Tadi lebih dipertegas lagi Untuk disampaikan bahwa Kami ingin lanjut kasusnya Untuk diproses ke jualan hukum sampe selesai Mereka mencengigil Fuji ini mau mediasi karena emang bener-bener udah kecewa Sakit hati atau gimana mungkin alasannya Fuji? Karena kan sebelum aku lapor Aku udah nunggu Aku udah nunggu e-ticket baiknya selama Hampir 1 tahun perbulan-bulan Gak ada e-ticket baik Jadi pas aku lapor Tidak ada e-ticket baik juga Sampai akhirnya Sudah tahap kepenyidikan Dia baru minta mediasi Jadi menurut aku Maafnya udah telat E-ticket baiknya udah telat Cukup sakit hati lah Sakit hati banget Ditipu Mau kau beritahu total kerugiannya Ampe berapa sih Fuji Ampe bener-bener sakit hati banget Fuji Apa? Total kerugiannya Kalau kerugian kan udah pernah disampaikan Yang pasti Sangat banyak Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di perintah acara Periksaan tambahan Nilainya Kasih rasa Udah Akan kami sampaikan Tapi yang pasti Ya Cukup besar ya Besar banget sih Besar banget Besar banget Besar banget Sampe midarang Ya kurang lebih lah Kurang lebih Sampai Kata cil aku ngerti Cicil dulu Iya Belum sama sekali Belum sama sekali Eh Belum ngerti cil Gila sih Gak asik Gak ada Uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan Pekerjaan yang pernah dikerjakan Pekerjaan yang pernah dikerjakan Yang ketahuan Saat itu Itu Gak Aku akhirnya menemukan Banyak bukti-bukti baru Ternyata kontrak-kontrak baru Yang bahkan aku gak tau Ada kontrak itu juga Jadi kayak banyak juga yang masukkan Osong Osong gitu Nol Nol rupiah Gak sering kalau dalam kontrak Kerja sama Manajer sama aku Itu tadi Apa Transferan itu masuk Terkening dia Atau rekening diri Iya Jadi ya? Enggak maksudnya Harusnya sih kaku Red Terentakannya kaku Cuman Kenapa ini semua bisa terjadi Karena masuk ke rekening dia Dan ternyata Memiliki rekening lain yang Aku pun gak tahu Terkening atas nama pribadi dia Atau orang? Pribadi dia lah Ngakunya punya rekening Berapa Tapi ternyata punya rekeningnya Banyak Punya rekening rahasia lainnya Jadi Cukup merasa Dibohongi Terus-menerus ya Pas aku liat rekening yang Ini Terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi Di Bank lain lagi Jadi aku agak Di waktu itu Kena mental ya Agak shock ya Merasa ditipu Dibohongi Dihianati Dan ternyata disitu pas aku liat Mutasinya Wow Luar biasa banyak Luar biasa banyak Luar biasa banyak Dia melakukan itu berapa lama? Selama berapa lama? Itu sekarang Selama 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 Menjadi manajer aku ya Berapa lama? Berapa lama? Ya Selama Paling benernya cuman Sebulan dua bulan Dua bulan awal doang Sesuanya Udah gak tau lah Hasil kerjanya Berapa lama? Dikenalin Jadi aku percaya-percaya aja Aku tuh Dulu gampang aja gitu Percaya sama orang Karena kalo misalnya aku udah sayang Ya udah aku Kasih semuanya Gitu aku percaya-percaya aja Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa, aku anggap dia keluarga Ternyata dia ngeliat aku sebagai... Ya, gak tau lah Uji, ini kan besar banget nih kemudiannya Mungkin ada temen-temen artis lain yang menurut hal serupa? Ada, ada juga kebetulan Jadi yang bikin aku waktu itu Aku tuh sempet, karena saking traumanya Aku jadi gak mau terlalu ambil pusing Aku belajar ngiklasin ya saat itu Belum lapor tuh Karena saking traumanya tuh Aku sampe gak menghadupin masalah ini Karena aku sakit hati banget Tapi waktu itu temen aku ada yang cerita Ada yang sempet viral juga Dengan orang yang sama ya Dia itu ke... Ya... Gak tau ketipu atau gimana, tapi uangnya Uang pekerjaan dia itu tidak Tidak nyampe Tidak nyampe, tidak dibayarkan Tidak dibayarkan Terus akhirnya aku, kebetulan dia temen aku juga Aku tanya Ternyata orang yang sama Terus akhirnya temen aku ini juga cerita Kalau temennya juga sempet Temen influencernya yang lain juga sempet Kena juga Mengalami hal yang sama ya? Mengalami hal yang sama Beda brand aja Sebenernya permainan-permainan itu aja Jadi aku kayak... Kayaknya aku harus lapor deh Karena kalo misalnya aku Diemin terus Kalo misalnya aku ikhlasin Aku sabar terus Bakal banyak pemakan korban Karena aku juga Gak Gak ada Jelek-jelekin dia Gak ada Viralin Aku gak ada upload story Aku bener-bener Sabar Terus sabar Terus ternyata dia malah Jelek-jelekin aku Fitnah aku di belakang Malah Malah memakan korban lagi Jadi aku Merasa gak bisa di diemin Yang diinginkan apa sih Puji? Aku yang pengen keadilan aja sih Mas Aku udah... Jujur Mungkin ada imbauan Puji biar gak pake jasa Temen-temen artis lain Biar gak pake dia lagi Apa? Gak denger Mas? Ada imbauan gak Buat temen-temen artis lain Untuk gak pake jasa dia lagi Sebagian itu Ya harusnya artis-artis lain juga Udah tau ya Aku hack record dia Sama Yang terakhir ya Aku mau ngucapin Terima kasih Kak Ores Jakbar Atas Baguannya Semoga ini cepet selesai Aku udah cape banget Sebenernya aku rasin ini Aku gak Gak begitu nyaman Untuk Ngomongin hal-hal Yang bikin aku trauma Sebenernya Aku udah gak peduli Kak selalu banget Jujur Karena Udah Sakit hati banget Aku udah gak peduli Aku cuma pengen keadilan aja sih Kalau dia tetap ingin mengganti Nanti kita lihat Kita lihat Bujit selain Artinya tidak akan ada proses Berlaku Yang kamu dapat Dari kasus ini mungkin Nama aku jadi jelek Mas di brand-brand Bahkan mungkin Ada beberapa brand Itu nge-blacklist aku Karena dikiranya Aku tidak nge-upload Padahal yang aku tau Adalah brandnya tidak bayar Tapi yang brandnya itu tau Aku ini sudah dibayar Tapi aku tidak upload Padahal ada miskomunikasi Antara Bukan miskomunikasi sih Dua-duanya sama-sama Dibohongi Nama aku jadi jelek Aku upload dibilang lama Padahal Yang jadol-jadol posting Brand Endorsement itu Kan harusnya tanggung jawab Manager aku ya Tapi dia tidak Menjalankan pekerjaan dia itu Dengan baik Tidak amanah lah Berarti uang masuk Tapi Tidak konten sama kamu ya Jadi uangnya ada masuk Aku juga gak tau Karena beberapa brand Masuk aja Aku gak tau Jadi aku kayak kerja Tapi gak ada hasilnya Kerja-kerja-kerja Gak ada hasilnya Jadi Gimana itu uangnya Waktu ada berapa brand Fuji Ada komunikasi Fuji sama dia Banyak banget kan sebenarnya Puluhan Nyampel ya Pak Kurang lebih lah Kurang lebih nyampel Fuji tadi sebut Sebut kejadian ini sebagai Traumatis Dulu Traumanya seperti apa Gak denger enggak maaf Traumanya seperti apa Traumanya seperti apa Traum banget Trauma Apa ya Aku jadi trauma Sama orang tuh Susah banget Percaya ya Mau soal uang Soal semuanya Karena Bukan sekedar uang aja Kak Aku sama dia tuh deket banget Kita kemana-mana bareng Kadang main bareng Surah Cerit saling cerita Jadi tuh Karena kasus itu Aku ke Manajer gue sekarang Kadang jadi suka Was-was Sama Ada orang Sama temen baru gitu Aku was-was Kayak Susah lah percaya sama orang Semakin Susah banget deh Sakit hati banget Tapi sekarang Makanya kerjasama langsung Tari-tari ini Gue dari awal udah harusnya Kekening aku Kak Dari ini udah harus Kekening aku Oke Pinter-pinter akal-akal diajak Gak ada komunikasi sama orang Dari dia sendiri Tapi pas sebelum puasa Minalah ini Sekedar itu Lokasinya dimana Gak tau Gak mau taritau Gak mau tau Yang penting Pas disini Jalan sampe Selesai Ya Terakhir komunikasi atau berkabar Gimana mungkin Isi pesan atau komunikasinya Mas Pas lu bareng Sembaran Kamu sempet bales juga Mas dia ucapin Sembaran itu Dari kampung Masih pulih jadi celebran Yang bukan Ternyata itu gede Kampung jadi celebran Kampung jadi celebran Godoh Aku anaknya pantang menyerah lah Mas saat ini doang Mentalnya jatuh Kena mental sebulan dua bulan aja Cukup Situ bangkit lagi Ya gak bang? Isi Oke Sementara hari kita udah cukup Karena tadi udah Atau Mungkin Dari pihanter lapor yang Akan segera dipanggil Tanya nanti teman-teman Mungkin bisa banyakan ke penyidik Bang Sedikit mengulang Statusnya sendiri Sebagai apa sekarang bang? Ya terlapor Statusnya 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 nanya penyidik deh Yang abang ketahui Mungkin dapat informasi Belum berani mendahului Menangan penyidik Tapi yang pasti Mungkin hari ini Teman-teman mungkin bisa menajakan Atau Semoga Semoga Sementara Sya Allah Doain ya Tadi update Langsung aja sedikit Yang ngelaporin netizen Gimana nih Siapa?